Balik lagi di channel Youtube kita The Chonet Bersama gue Denny dan partner gue Dan gue Ripay Nah ini siapa Pak? Mau tau lebih jelas ya Pantengin terus Pantengin terus kita intro oke Oh iya satu lagi Jangan lo skip videonya Biar lo gak gagal paham oke Keep watching in my channel Oke balik lagi di channel Youtube kita The Chonet Sekarang kita ngebahas tentang Musik asik tentang musik Pak Oke Di tengah kita udah ada bintang tamu nih Mas Denny Kayaknya langsung dikenalin aja nih Pak Kayaknya dia harus ngomong sendiri aja kali ya Ngomong sendiri? Boleh boleh Silahkan Mas Terkenalkan Oke nama gue Iman Iman ya Iman Nah Intinya lo kenalin dulu nih Man Kira-kira lo Mau ngapain nih di The Chonet nih Iya tujuan lo tuh sebenernya apa sih lo disini tuh Iya lo ngapain sih ngerecokin kita aja nih Ganggu aja Ganggu aja malem-malem udah mau hujan lagi nih Jadi begini nih Gue seneng dengan adanya konten ini Jadi gue Ya paling setidaknya gue kan Punya band atau punya lagu yang belum bisa didengar ya enggak Belum bisa didengar Belum tersalurkan Berarti lo punya Lo sekarang punya band apa gimana maksudnya nih Kalau untuk punya band dulu sempat punya Cuman Ya berhubung ada sedikit masalah lah Konflik Konflik Kalau dari segi latar belakang lo sendiri nih Man gimana Man Latar belakang lo ini sebenernya tuh Semenjak lo udah gak nge-pan ini Apa yang lo kerjakan Untuk nyalurin hobi lo aja lah intinya mah Apalagi di masa pandemi kayak gini ya dena Iya bener pak Nah kira-kira lo Apa yang lo lakuin gitu Kalau untuk musik sih paling Ya iseng bikin-bikin lagu ya kan Bikin-bikin lagu ya Bikin-bikin lagu aja iseng Berkarya terus ya Berkarya aja Lo kan bikin lagu tuh katanya Selama ini Lo bikin lagu itu hanya untuk diri lo sendiri Atau lo publikasikannya kemana Kalau memang dipublikasikannya tuh Beneran sih kalau untuk lagu Pengennya sih Enggak cukup gue untuk semuanya Pasti untuk diri enggak Orang banyak-banyak orang Iya bener-bener Kon berhubung gue juga gak punya Misalnya untuk nyalurin tadi ini musik Jadi gue sementara untuk diri gue sendiri aja Sementara untuk diri sendiri Tapi kalau untuk perjalanan lo Udah manggung apa Gimana teman kira-kira man Kalau untuk manggung sih Perform-perform gimana gitu Mungkin udah pernah di cafe juga Di cafe ya Oh itu sebelum pandemi tuh ya Sebelum pandemi Nah setelah lo pandemi ini Lo bingung deh tuh Mau nyalurin ke mana Iya Akhirnya lo menemukan The Condit The Condit ini Asoy Tapi kalau dari lo datang kesini Waktu itu kan lo DM gue tuh DM gue minta untuk mampir kan Ke The Condit Sebenernya tujuan lo tuh apa Untuk mampir ke The Condit itu Kalau boleh penonton tau Bener sih tujuan gue Biar semua musik-musik yang lain Juga bisa ikutan gabung Iya bener Terus kita juga bisa buat Grup bareng Musik yang Bukannya belum pernah Bisa tersalurin Tersalurin Iya bener Berarti intinya sih Bisa kumpul bareng Bisa kumpul bareng ya Bener-bener Dan intinya lo mau Promoin Ceritanya nih Nggak jadi masalah Kita bantu Emang boleh 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 Lo Lo kedipin gue mulu Apa-apa Kedipin Single-single lo Kira-kira udah ada Berapa lagu teman Biar penonton Itu untuk single Udah ada beberapa lagu Yang Mungkin kok untuk sekarang Nggak bisa Maksudnya Nggak semuanya full Mungkin Gue bawain Cuman Tiga lagu Tiga lagu Udah cukup banget Tiga lagu Udah cukup banget Mungkin kita coba Dengerin dulu kali ya Satu lagu ya Boleh Sebelum kita lanjut Pertanyaan selanjutnya Yang lu mau mainin Pertama nih Mungkin tak ada artinya Tak ada artinya Nanti kita tanya-tanya kali ya Siap Tak ada artinya Ada artinya enggak ya Maksudnya gue pengen Nanya kayak gitu Lu tujuannya apa sih Bikin lagu Tak ada artinya Nggak ada artinya Untungnya judulnya bukan Nggak ada lirik Iya bener Untungnya tak ada lirik Wah Betul Nggak ada artinya Lu ngapain nanya Ada artinya Oke kita dengerin dulu kali ya Den Ya Staci terus ya Tak ada artinya Iman Iman Bila menyakitkan jiwa Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Lebih baik ku coba Upakanya Tidak ada artinya 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 nah cuman dia bingung kali giden kayaknya iya mau kemana apa segala macem gue punya karya, gue punya lagu tapi mau kemana Alhamdulillah ada The Condit bener kita bantu nanti Insya Allah dah pokoknya kalau kalian kalian juga punya karya kesini aja kontek-kontek pokoknya pokoknya terus dah acara yang kayak gini maksudnya yang buat konten-konten gini mudah-mudahan lulusmu juga pada bisa ikutan iya iya makanya kita tunggu dah pokoknya jadi untuk bintang-tamu-bintang tamu selanjutnya Pai betul jadi intinya inspirasi lu dalam bermusik nih Man lu lebih kemana nih Man, Qiblat nih Man Qiblat nih iya gue sih gak ngomong aliran jadi intinya lu bermusik tuh inspirasi lu bermusik siapa gitu misalnya jadi kalau gue itu benernya untuk lagu-lagu itu gue semua suka iya bener sama kayak gue kan bener kan jadi males gitu kalau ditanyain aliran males kisih Man bener ya intinya lu semua musik selama lu denger asik iya kita musik oh bukan kita musik kayak tema kita Pak jadi kalau gue itu sifatnya gue gak suka kurang enak ya lu gitu gak bisa menghargai karya iya bener lu bisa gak bikin kayak gini nah itu sebenernya sih gak jadi masalah motivasi juga untuk membangun kritik dan saran itu bangun betul bener-bener makanya yang kemarin gue bilang itu Den lu gak bakal bisa gitu hidup sendiri tanpa ada kritik dan saran orang lain gue harusnya nyedangdut lagi kan ya Pak? gak usah gak usah gak usah udah callback namanya iya jangan jadi intinya ya lu ya gue gitu Man ya pribadi juga dari The Chondet sendiri ya betul sangat menerima masukan dan kritik dan saran ya kan nah itu buat motivasi kita untuk lebih baik dari sebelumnya iya iya gimana iya nah belum dijawab Man tadi iya gimana Pak? ini minggu Pak? iya gimana Pak? inspirasi lu dalam oh inspirasi ya bener inspirasi gue kalau untuk band-band mungkin kan bisa dari kayak Peter Pan ya Peter Pan ya lebih ke Peter Pan ya? iya oh bukan yang ke Noah-nya sekarang ya? Noah-nya enggak Noah-nya agak-agak kalem ya Pak sekarang ya iya lebih ke iya intinya sih bukannya si Noah sekarang kurang asik itu mungkin kalau Noah nih konsepnya yang dirubah iya iya kayaknya intinya mau anji jangan tahu lagi gue lah ntar aja lah ini kan kita ngomong begini termasuk kritik dan sarannya buat si Noah-nya sendiri Pak iya ntar Bang Ariel ngomong apa sih tapi pada dasarnya semua bagus kok iya cuman kita kan beda ini aja iya cara penilaiannya kita beda-beda jadi intinya inspirasi dia dalam menciptakan lagu lebih ke Ariel kayaknya emang sih kalau gue liatin dari kata-katanya juga iya dari liriknya ya Pak iya Ariel banget iya semua biasa di luar iya itu makanya pribadi lu Pak jangan bilang malam-malam makanya Pak nah gini Man untuk langkah kedepannya nih Man lu kan udah punya lagu lu udah punya karya untuk langkah kedepannya tuh lu mau seperti apa nih dengan karya lu ini karya lu tuh melumbuh apa ini? iya Man kira-kira Man mungkin kalau untuk sekarang kan gue udah ketemu di Condit juga nih kan betul ya bisa mungkin nanti tidaknya bisa gue salurin dah bakat gue ini untuk gue lebih di The Condit? waduh pasti itu Pak iya lebih gue udah pasti Pak pokoknya lu ada apa mau promoin lagi wah kita welcome banget ya kita bantu iya syukur-syukur kalau misalkan lu punya konsep sendiri nih bikin video clip atau rekaman sendiri terus kita bantu upload di The Condit gak jadi masalah kita upload gua bantu banget jadi kedepannya gimana nih? jadi kedepannya mungkin ya gue tetap mungkin pengen rekaman juga oh iya iya ini ya untuk hasil dari hasil karya gue ini biar bisa didengar orang betul dengan hasil yang bagus gitu Pak yang proper lah ya iya mungkin lu bisa juga nanti masuk ke publisher gue main di Doop Stereo boleh tuh Pak saranin Pak bingung kan bingung mau kemana juga kira-kira ada rencana untuk cafe to cafe gak man mungkin gue ya bakalan coba ke cafe-cafe boleh-boleh nanti kalau misalkan dari The Condit ada link untuk Iman sendiri untuk perform di cafe nanti kita kabarin pokoknya intinya lu pantengin dah terus dah IG The Condit sama channel Youtubenya intinya buat musisi segala macem yang bingung Pak yang bingung mau kemana ayo kita jalan bareng-bareng intinya kita maju bareng-bareng mungkin udah mencairkan suasana kita dengerin lagu selanjutnya gue masih penasaran Pak sama lagu-lagunya gue masih penasaran lagu apa nih selanjutnya yang mau bawain nih untuk lagu kedua mungkin tentang perasaan tentang perasaan masih tentang cinta nih perasaan mulu kayaknya oke kita langsung dengerin aja lagu dari Iman yang berjudul Perasaanku oke stay tune terus terlihat jelas di matamu kau menyimpan rasa tentang perasaan dirimu terhadapku kau takkan bisa diingkari semua itu terlalu terlalu mencintaiku terlalu mungkin dirimu takkan pernah bisa terima karena dirimu terlalu memendalasa terlalu terlalu tetap karena dirimu terlalu kalau tidak bisa Tak bisa bohongi semua Tapi tak bisa untuk diriku Karena dirimu yang merasakannya Atas semua yang telah terjadi Terima kasih Jadi intinya lu emang pengalaman cinta lu banyak ya man Beneran ada pengalaman juga sih Ah lu jangan bohong lu Iya bener bener Intinya lu petualang cinta lah bisa dibilang ya Terlalu ekstrim Terlalu ekstrim Kayak gitu aja sih Oke intinya ini kan lu musisi Gue juga musisi Ini mah bukan dia Dia Bukan Gue ondel-ondel Gue ondel-ondel Siapa yang tau kan dia punya banyak Iya bener bener Apanya nih pacar Gue ngomongin apaan sih Ini man Kan rata-rata Kayak gue juga Nggak Nggak fokus juga di musik Mungkin lu sama ya Lu nggak fokus juga di musik kan Bekerja juga kan Bekerja juga Nah maksudnya kan Di dalam bermusik kan banyak halangan tuh Kalau lu selain bekerja Apa aja teman Halangan lu dalam bermusik teman Kira-kira Mungkin kalau untuk halangan Ya dari pekerjaan Yang tadi lu bilang Pekerjaan tuh Nyita waktu banget ya Iya betul Gue bikin berkarya Apalagi di rumah ada kayak Bising-bising gitu kan Oh iya iya Jadi buat Untuk konsentrasinya jadi kurang ya Jadi agak susah aja gitu Tapi untuk lu nyiptain lagu Apakah di waktu kosong Atau memang bener Wah ini hari libur kerja gue Harus bikin lagu gitu Nggak Nggak juga Emang momen aja kali ya Momen ya Berarti Lu kebanyakan sakit hatinya Atau Jatuh cintanya pas bikin lagu tuh Bener sih enggak Kalau untuk masalah lagu Ngalir gitu aja Jadi Wah gue pengen bikin lagu nih kan Terus gue liat-liat kayak gini Kayaknya bikinnya begini Enak juga ya Jadi ya itu Patut dicontoh nih Iya Diam-diam Tapi banyak karyanya Iya Lu kalau Lu di react itu lagu-lagu lu Kira-kira lu kayak gimana-man Sakit hati enggak sih man Misalnya nih Video klip lu udah jadi Atau lagu lu udah jadi Atau video lirik deh misalnya Iya video lirik udah jadi Terus Nggak mesti kita lah ya Pak Ada youtuber lain gitu Yang komentar Apaan sih ini lebay banget gitu Itu kan lagunya Itu lebih ke Lu sakit hati Atau jadi motivasi lu Atau gimana tuh Cara nanggapinnya seperti apa Kalau ada yang berkomentar kayak gitu Kalau gue sih ya Banyak kan mungkin orang yang bilang Ini kayak gini lu Ini kayak gini Nggak masalah Nah itu Walau itu Nambah semangat gue Wih sih bener Cakep Itu jiwa musisi Iya bener Nggak usah harus don Gue tetap Up terus Jadi gue tetap aja Biarin orang kan Orang mau ngomong apa Bodoh amat gitu kan Itu gue balik-balik lagi Jadi motivasi sendiri Betul Maksud gue Itu kan netizen lah Ibarat kata ya Netizen Nah itu yang positif lu ambil Yang negatif ya dibuang gitu Yang negatif emang Emang menurut lu negatif Cuma jadi motivasi lu kan Nggak jadi masalah juga Jadi masalah juga Lagi kan setiap orang berhak Berkomentar Berpendapat Kita harus terima-terima Iya Cuma kita ambil yang bener Tapi positif-positif aja Iya betul Siapa tau kalau misalkan Ada yang berkomentar Wah nih Syukur-syukur komentarnya gini Dia ngejelek-jelekin Tapi dia ngasih Yang ngebenernya Sarannya seperti apa Nih lu nggak mesti begini nih Begini-begini Harusnya liriknya begini-begini Itu cakep itu masukkan Kebanyakan kalian kalau musisi Wah harusnya Rapnya tuh Rap keduanya di overtoon tuh Apa segala Jadi ada masukan lagi Dia kritik tapi ada masukannya juga Bukan Anjir Liriknya jelek-jelek Udah stuck di situ doang Nggak bertanggung jawab Nah itu Jadi lu kalau emang berkomentar Kasih masukan juga Kasih masukan juga Iya pada dasarnya Banyak kan komentar yang Ya betul Ya paling nggak ya Sedikit bisa hargain karya orang Ya Lebih menghargai karya orang lain Nggak gampang Nggak mudah bener Tuh Itu ditulis di quote tuh Nanti kita kasih pin ya Kata-katanya tuh Betul Oke Mungkin itu aja kali ya Tadi kan Kita udah banyak juga nih Kita kupas-kupas Semuanya kan Udah kita bahas Udah kita Ibah kata Udah kita kasih masukan dah Nah kira-kira deh Nimen Lu tolong kasih masukan juga dong Untuk The Chondet Apa nih men Kira-kira Oke kalau masukan gue buat The Chondet Untuk konten-konten kayak gini Lebih disebar luasin aja Pastinya Pastinya sih Itu udah pasti Biar ada kita punya Apa namanya Acara atau Nggak sekedar gue aja gitu Ya bener Iya bener Tujuan kita itu ya Pak Nah gini Kan emang Kemarin kita udah Collab juga sama D-PES Ini sekarang ada Iman Betul Udah ada dua musisi Betul Nggak menutup kemungkinan juga Next time The Chondet Bikin acara sendiri Betul Bikin acara sendiri Iya dan Ada komunitas musiknya juga Pak Nah itu juga Iya mudah-mudahan Mudah-mudahan Amin 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 Walaupun kecil Cuman ada lah gitu ya kan Betul Thank you nih buat Iman Atas masukannya Mungkin Sebelum kita closing Nanti penutupan ada Ada lagi lagu Lagu terakhir kali ya Ini udah Berharga banget Ini channel gue nih Untuk video ini ya tentu Terutama ya Tiga lagu coy Tiga lagu Sebelum kita closing Nanya kali ya Judul lagu terakhir nih Lu persembahin Kalau untuk lagu ketiga Gue Bintang di hatiku Bintang di hatiku Cakep banget Closingnya Tak ada artinya Perasaanku Akhirnya dia menemukan cintanya juga Pak Ada perjalanannya nih lagunya Lu udah setting ya Gila 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 Iya 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 boleh juga Oke kita langsung Pokoknya tetep terus pantengin channelnya The Conded Di ngusik asik Tentang musik Jangan lupa di subscribe Like and comment Sampai ketemu di video-video selanjutnya Salam musik Indonesia Yeah Oke mungkin ini lagu terakhir dari gue Yang judulnya Bintang di hatiku Terus pantengin channel The Conded Kucas untuk band-band Indonesia semuanya Buat lo semuanya Betua dirimulah yang ku mahu Untuk bisa selalu menjagamu Namun ini semua haruslah berakhir Karena kita tak mungkin kan bersatu Karena kita tak mungkin kan bersatu Dan bukan inilah yang ku mahu Bintang di hatiku Terus pantengin channel Terus pantengin channel Tapi semua ini sudah Dari akhir kisah cinta kita Saya tetap bintang di hatiku Kau akan selalu tetap ada Yang waktu terangi di waktumu Saat bersamamu Terima kasih telah menonton